Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an, itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an, baru mulai banyak orang-orang Hadromut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadromut. Karena apa? Yang pertama karena kehidupan di Hadromut sangat susah. Apalagi Hadromut dulu dijajah sama Inggris. Sehingga banyak orang-orang Hadromut yang keluar. Bukan cuma ke Jawa. Mereka juga ke Amerika, ke mana. Mereka pokoknya meninggalkan negeri. Karena faktor politik, negeri dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun. Mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Alun Bel. Dari Rasul SAW. Kita percaya enggak? Eh percaya. Mereka mengaku mereka keturunannya Rasul SAW. Mereka punya pohon nasab. Ya silahkan. Kita akui itu. Sebagaimana anak. Anas Syafiq bin Riza bin Hassan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain. Bahasa lama. Kalau ada orang yang ngomong sama anak. Inti bukan bahasa lama. Kata. Lebih tahu inti apa anak. Dengan nasab anak. Ya anak lah. Maka yang mereka mengaku Alun Bel, dia sudah. Kita enggak boleh menisahkan. Kecuali inti punya bukti mereka bukan Alun Bel. Mereka mengaku Alun Bel, dia. Kita katakan inti Alun Bel. Dan ada ketentuan aturan-aturan menjadi keluarga Rasul SAW. Enggak boleh makan zakat. Itu menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada. Yang datang ke Indonesia. Dua. Dari Alamu. Dan dari Masyarif. Lalu kalau kita bicara. Orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut. Qobari. Itu gabari. Mereka adalah hamala tusilah. Tukang perang. Gabari ini ya pokoknya mereka perang. Wasain mana itu disebut gabari. Yang kedua ada. Tujjal. Pedagang. Mereka yang kerjanya. Pedagang orang-orang kulus. Yang ketiga. Zurok. Walfallahu. Para petani. Ada lagi yang dibawa mereka. Yang ke Indonesia. Ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka gabail datang ke Indonesia. Ada yang alul baik datang ke Indonesia. Ada yang. Pedagang datang ke Indonesia. Ada yang mungkin juga. Petani datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia mereka. Untuk memperbaiki. Taraf hidup mereka. Di Indonesia. Cuma. Tetap. Ba'awi. Mereka menjadi tokoh agama. Jarang dari orang-orang Arab masyarakat ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia mereka kumpul di Indonesia. Ini adalah orang-orang Arab sekarang untuk melihat. Itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu. Ketika anda nulis ini. Jadi 8 tahun yang lalu. Itu di koran. Aryab. 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 Insya'al. Disebutkan jumlahnya 5 juta. Judul kitabnya ini. Ithafu'l'ibad. Ini kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Ithafu'l'ibad. Bitafnidi maza'imil haddad. Ini kitab dialog dengan Al-Haddad. Salah satu dari tokoh Alawi. Lalu mengatakan ini dalam kitabnya. Saliyalam Alawi. Alawi. Al-Haddad. Wa amthaluhu. Hendaklah Alawi Al-Haddad dan yang semisal dengan Alawi Al-Haddad. Anni. Tahu aku ni. Lastu minal ladina yukhawafuna bismi ahli sunnah. Wala bismil jumhut. Aku bukan termasuk orang yang bisa ditakut-takutin dengan Oh, ahli sunnah. Jumhur ulama. Wah. Aku gak perlu ditakut-takutin dengan ucapan-ucapan seperti itu. Walakini. Minal ladina yukhawafuna bismi sunnah sahihah. Wa muhkamil kitab. Tapi aku adalah orang yang perlu ditakutin dengan sunnah yang benar. Dan kitab yang jelas. Al-Qur'an Al-Qur'an. Kalau mau nakut-nakutin ini jangan pakai omongan. Oh, enti menyelisihin ini. Kalau enti ada sunnahnya, enti bisa takut-takutin anak. Ini Syahmat Surkati. Wa ahli sunnah fi nabari. Kata Syahmat Surkati. Dan ahli sunnah menurutku. Man ya'tamiduna ala kitabillah. Wa sunnati rasulihi sahihah. Ahli sunnah itu adalah orang yang bersandar kepada kitab Allah. Dan sunnah yang benar. Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Ini Syahmat Surkati ngomong dahulu. Siapa yang datang kepadaku. Tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah. Omongan dia untuk urusan agama gak ada nilainya buat kita. Kalau sudah menurut anak, menurut kita orang, menurut sudah. Jangan. Syahmat Surkati gak mau. Itu nih urusan agama. Jangan menurut enti. Jangan menurut nenek enti. Jangan. Ini menurut Al-Quran dan sunnah. Ini urusan agama. Syahmat Surkati gak pernah ditakut-takutin enti menyelisi ahli sunnah. Kalau sunnah yang mana? Jumur ulama yang mana? Kalau memang benar anda menyelisihin, anda akan tinggalkan. Tapi kalau sudah ditakut-takutin. Banyak orang suka ngomong-ngomong seperti itu. Kata Syih walaukana min al-aruh. Walaupun ucapannya itu sepenuh bumi. Tapi kalau gak ada kitab, bulwa, gak ada sunnah rasul, aku gak terima. Faman sya'fal yu'min, waman sya'fal yaqfur. Fahasbunallah wa hasbuhu wa inda Allah itajnamil khusun. Cukup Allah sebagai penolong kita dan penolong dia. Dan nanti kepada Allah akan bertemu itu. Berjumpa orang-orang yang ribut. Para jamaah Syekh Ahmad Surkati benar-benar mengajak kepada sunnah rasul sesuatu. Tapi ingat. Beliau bukan ma'asum. Beliau hidup di masa yang ulama sangat sedikit pada waktu itu. Ada pendapat-pendapat beliau yang dikritisi oleh ulama lain? Iya. Ada. Dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau. Beliau tetap mengatakan prinsipnya mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Kita akan lihat bagaimana beliau mengajak kepada pepahaman salafus soleh. Kalau bicara pekerjaan Syekh Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Kurgui pernah jadi guru di Al-Lersyad dan pernah dikeluarkan sama orang Al-Lersyad. Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Ba'alwi. Penyebab berdirinya Al-Lersyad ini. Penyebab berdirinya Al-Lersyad ini. Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu kesuluruh. Dia ditanya, ada perempuan syarifah. Perempuan dari golongan Al-Lersyad menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina Muslim. Ditanya syarifah. Syarifah enggak pernikahan? Kata syarifah kalau persaratannya terpenuhi, syarifah. Ributlah. Ini gimana bilang syarifah? Dia itu harus minta izin sama semua Al-Lersyad. Baru kalau semua Al-Lersyad mengizinkan dia menikah, baru. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Akhirnya, Syekh pulang dari Solo ke Jakarta. Mulai ada perubahan di orang-orang Al-Lersyad. Syekh enggak disapa. Sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datangkan Al-Lersyad, ketika Syekh mau pulang, disebutkan Syekh lagi duduk di stasiun. Ketemu sama Nagibul Arab Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta namanya Umar Manggus. Umar Manggus ini melihat Syekh kenapa. Antung kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu. Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu Habaib. Dia itu kapten Arab. Di stasiun. Katanya, Ini salah satu Habaib. Di Jumtang. Kata Allah Manggus. Nanti itu di rumah nak kasih 10 kali saya buka. Tapi di sini banyak orang. Masa ada Syekh? Dan itu dipraktekin di Madari. Syekh Ahmad Surkati. Salah satu penyebab dia keluar juga. Ada dua orang dari keluarga siswa. Di Madari di Jumatul Khair. Ini yang ngomong Syekh, anak punya usul Syekh. Kata apa usulnya nanti? Anak kepingin. Jadi, Nanti itu yang bukan Alawiin. Kalau pagi mau masuk sekolah, Itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiin. Kata Syekh, Nanti ngomongkan gitu. Marah Syekh. Sempat emosi. Tapi sama setiap lain di... Diam-diam, diadamkan ya. Didinginkan akhirnya Syekh Alhamdulillah. Menerima. Beliau berusaha untuk memperbaiki. Tapi akhirnya beliau keluar. Diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, Saya kalau nggak usah pulang. Kita bikinkan madrasah. Nama madrasahnya, Madrasah Tul Islahul Irsyad. Tuh, Madrasah yang pertama. Tahun berapa, Lu Islahul Irsyad berdiri? Jangan maaf. 19.14.